Halo, kita mau sombong apa hari ini? Gak ada gunanya. Makin kita kembangin, makin mundur kehidupan kita. Makin tenggelam kita nanti. So, terus gimana Tuhan? Nah saya mau, saudara tangkap ini baik-baik. Mungkin Tuhan membiarkan kamu sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tadi malam nyampe jam sekitar setengah lapan ini jemput sama Yogi. Dan anak saya yang nomor tiga itu lagi pergi ke rumah sahabat saya. Anak-anak kami satu umur. Di sana banyak. Anaknya juga banyak, saya juga banyak. Jadi suka main di sana. Saya terpisah sama dia. Tapi saya kontrol. Ada di mana. Mau dijemput apa enggak. Bayangin, saya loh. Saya yang kalau anak saya marah, saya masih bentak-bentak mereka. Saya yang masih, bapak yang masih belum sempurna ini aja tahu. Saya enggak mungkin melepaskan kontrol buat anak saya kalau mereka sendiri. Enggak mungkin dalam keadaan saya ditipu. Tuhan bisa menyatakan diri. Dengar baik-baik. Tuhan menyatakan diri. Jam tiga pagi berjalan di atas air. Itu adalah hal yang impossible. Coba cek baik-baik. Ada banyak, ada berapa banyak hal-hal yang mustahil yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, ini akhir kehidupan saya. Ini adalah akhir dari segala kalanya. Padahal bilang begini, Tuhan datang saat itu. Tuhan datang saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita enggak tahu Tuhan yang datang. Karena kita pikir itu adalah musibah. Karena itu adalah penderitaan. Makanya orang Kristen suka tengking-tengking penderitaan. Saya bingung, saudara. Saya suka Pak Fenggi tulis buku judulnya Berkat. Masalah adalah berkat. Betul ya? Wah saya suka banget, saudara. Karena seringkali kita memaknai berkat itu cuma dengan materi, materi, materi. Hey dengar baik-baik. Berkat tidak pernah datang di belakang. Berkat itu datang di depan. Tuhan berkata begini dalam kitab kejadian. Maka Tuhan memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka. Beranak cucu. Jadi berkat itu selalu datang di depan. Waktu kamu terima Yesus. Waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamatmu. Kitab Ephesus berkata, Di dalam Kristus, segala berkat rohani ini sudah dicurahkan buat engkau dan saya. Amen. Berkat itu sudah ada, sudah tercurah buat kita. Untuk apa? Untuk memampukan saya dan saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Segala sesuatu yang lain. Firman Tuhan berkata begini, Itu bonus. Carilah kerajaan sorga dan kebenaran yang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Murid-murid ketakutan karena gak tahu kalau itu Tuhan yang datang. Mereka teriak. Itu hantu. Kebalik dikit memang hantu dan Tuhan mirip-mirip. Setulisannya ya, lu bahasa Indonesia. Itu hantu. Makanya kita suka gitu. Kalau ada masalah, wajib setan ini. Lu kok setan terus? Setan udah kalah. Tuhan menyatakan diri lewat apapun saudara. Amen. Nah, pertanyaan ini sekarang. Bagaimana kita bisa bertahan ketika kesendirian itu menguasai kita? Rasa sendiri itu menguasai kita. Kita akan belajar sama-sama. Waktunya terbatas saudara. Ayat 27. Tetapi Yesus, segera Yesus berkata kepada mereka. Tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Kalau saudara mengalami kesendirian hari ini. Kau ngerasa sendiri. Dan kau lagi ngerasa ada di tengah-tengah angin sakal. Yang pertama, terus fokus kepada apa kata Tuhan. Jangan apa kata orang-orang lain. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi. Dengar itu. Jangan dengar kata lampeturah. Ya. Jangan. Jangan dengar kata-kata gosip-gosip yang lain. Jangan. Dengar firman Tuhan. Makanya kita masuk berkata. Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Kata yang dipakai disitu adalah bahasa asli itu hagah. Atau hagah. Hagah itu artinya mengunyah Bapak Ibu. Jadi firman itu memang harus seperti kita makan dikunyah, dicernah pelan-pelan. Kalau ada dokter disini mungkin tahu berapa kali kita mesti mengunyah makanan. 33 kali kalau gak salah ya. Saya lupa. Artinya dinikmati. Artinya dinikmati. Itu firman. Firman itu yang pertama dibaca. Diperkatakan. Jadi kalau baca firman kalau bisa yang keras. Supaya telinga dengar. Kalau telinga dengar iman kita muncul. Tapi jangan salah saudara. Banyak orang begitu. Aku perkatakan apa? Aku perkatakan iman. Supaya terjadi. Ternyata terjadi ini, terjadi itu. Dengar baik-baik. Saudara fokusnya bukan supaya keadaan berubah. Fokusnya supaya hidup kita berubah. Amin? Nah ini. Orang Kristen suka salah. Firman diucapkan supaya keadaan berubah. Tapi hidupnya gak berubah. Firman diucapkan supaya hidupnya berubah. Membangkitkan iman. Iman itu ada di dalam bukan di luar. Itu namanya imam santos yang di luar. Imam kita yang di dalam. Amin? Saya tahu saudara biasa dengar berita-berita yang keras. Jadi hari ini saya gak perlu takut ya. Lalu saya ngobrol sama Pak Fengki. Saya bilang. Jarang-jarang saya ketemu pendeta begini saudara ya. Suka hal-hal yang keras. Dan saya percaya jemaatnya kuat-kuat. Amin? Fokus kepada Firman. Fokus kepada Tuhan. Hari ini ada banyak orang stress. Karena melihat sosial media orang lain. Jauh lebih keren daripada sosial medianya dia. Iya kan? Aduh ini kok bisa. Dia kok bisa langsing banget ya. Aduh. Aduh. Di sana bu. Di Tangerang sana. Karena ibu-ibu di Tangerang itu suka tanya-tanya gitu sama suaminya. Aku gemuk gak? Suami kan serba salah ya. Dibilang gemuk. Nanti marah. Dibilang kurus. Dibilang bohong. Ya kan? Serba salah. Jadi dia bilang. Ya kurus kok. Ya. Ya. Saya bilang. Udahlah. Aku udah kelihatan tua ya. Udah garis-garis ya. Gak apa-apa. Udah. Saya gak anti. Kalau saudara mau. Mau. Apa namanya. Mau. Touch up. Apa namanya. Make up. Mau. Operasi terserah saudara ya. Masing-masing orang punya respon yang berbeda-beda. Tapi saya cuma mau kasih tau. Ya. Soon or later kita tua. Ya. Saya 26. 20 tahun yang lalu. Saya pikir. Saya pikir. Tua itu mitos pak. Bu dulu. Ya. Ternyata. Enggak juga. Hari Senin lalu saya ada di Malang. Jadi worship leader untuk sebuah acara. Namanya. Unity in diversity. Jadi. Anak-anak muda sekota Malang bikin KKR besar. Saya WL-nya. Mereka lupa saya umur berapa. Mereka undang saya untuk worship leader. Kebayang gak. 20 tahun yang lalu. Itu kerjaan saya. Loncat-loncat di panggung dan sebagainya. Kemarin. Saya lakukan hal yang sama. Bedanya. Besoknya. Kalau dulu pak. Aman besoknya. Kemarin hari Selasa. Tuhan Yesus. Oh. Hallelujah. Soon or later. Cepat atau lambat saudara. Kita akan menua. Ya. Jadi it's okay. Enjoy. Bersyukur aja. Amen. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jarang pengen kelihatan muda. Jarang. Sudah. Sudah gini aja lah. Aku begini adanya. Iya kan. Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu agak sulit menerima keberadaan ini. Iya kan. Luar biasa. It's okay. Fokus kepada firman. Itu yang paling penting. Makanya bangun kehidupan yang melekat dengan firman. Jangan melekat sama yang lain. Amen. Anak-anak muda bangun kehidupan yang melekat kepada firman. Hari ini tantanganmu jauh lebih besar. Saya ngomong sama anak saya begini. Dulu Waktu saya masih SD Saya bilang sama anak saya Waktu Deddy masih SD Deddy masih SMP Gak pernah ada dengar berita Anak SD SMP Atau jarang banget Mereka jadi miliader Setuju Pak? Jarang banget ada anak SD SMP jadi miliader zaman dulu Kecuali bapak ibunya udah miliader Sekarang anak umur 7 tahun 6 tahun yang kerjaannya buka-buka Kinder Joy Jadi miliader Dan saya bingungnya Kenapa anak-anak seluruh dunia ini suka buka Kinder Joy? Sama semua hobinya Buka mainan Buka ini Unboxing Anak umur 6 tahun Ada yang 4 tahun My goodness Saya bilang sama mereka Persaingan kamu lebih berat Nggak Saya bilang Nah kita sudah diberkati Dengan kualitas ilahi Yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita Harusnya anak-anak Tuhan jauh lebih bisa bersinar Bukan soal kaya Tapi menyatakan Tuhan Lewat hidupnya Amen So biarkan hidupmu dikuasai firman Anak muda Jadilah Yusuf Yusuf di akhir jaman Jadilah daud di akhir jaman Tetap tenang saudara Kadang-kadang yang membunuh kita itu Adalah kepanikan Setuju? Setuju? Kalau saudara Ambil gelas Satu Air segelas gitu ya Atau botol ini pak Boleh tolong pak Kira-kira berapa liter ini bapak ibu? Berapa mili? 300-200 mili? Betul ya? Ya bapak ibu Ini gak terlalu berat Ini gak terlalu berat Ini enteng Masalahnya adalah begini Berapa lama bapak ibu megang Itu yang bikin dia jadi berat Setuju? Kalau saudara pegang ini cuma satu menit Ya gak terlalu berasa Kalau kamu pegang ini satu jam Tangan kamu mulai keram Kalau kamu pegang ini setengah hari Tanganmu mungkin bisa mati rasa Ya Kalau kamu pegang seharian Ya Tangan kita mungkin Mungkin bisa lumpuh Mungkin Seringkali masalah kita cuma segini Cuma kita pegang terus Makin kamu pegang makin berat dia Makin kamu pegang makin berat Makin lama makin berat Makin lama makin berat Yang harus kamu lakukan adalah Taruh Percayakan kepada Tuhan Amen Yang kedua yang terakhir Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Lalu kata Yesus Datanglah Fokus yang kedua adalah Fokus pada persekutuan Dengan Tuhan Dalam kesendirian ini Sudara Jangan makin meninggalkan Tuhan Tapi makin fokus Melekat kepada Tuhan Ini yang Tuhan mau Pandemi Dua tahun lebih Gereja diizinkan Untuk kosong Selama beberapa waktu Tuhan pengen tahu Makin pada menjauh Atau makin pada mendekat Kalau dulu kita bisa beribadah Bersama-sama Ya kan Seperti sekarang Udah kembali lagi Tapi waktu-waktu itu Tuhan bilang begini Kalau kamu Mau beribadah sama saya Masuk kamar Ketemu sama saya Face to face Pribadi lepas pribadi Dan dua tahun saya pikir adalah Waktu yang panjang Untuk kita bisa melatih diri kita Membangun persekutuan Dengan Tuhan Halo Temukan cara sodara Menemukan Tuhan Setiap hari Temukan cara sodara Saya gak ajarin metode Orang-orang dewasa Gak diajarin metode Orang-orang dewasa itu Diajari Apa namanya Prinsip Prinsipnya Cari Tuhan Setiap hari Cari Tuhan Bangun persekutuan Kalau sodara Bisa nyanyi Bisa nyembah Nyanyi-nyembah Itu yang saya lakukan Karena saya adalah Seorang musisi Saya penyanyi Saya nyanyi-nyembah Saya baca Alkitab Saya membangun komunikasi Dengan Tuhan Kalau sodara gak bisa nyanyi Ya seserah caranya gimana Kadang-kadang saya ajarin Teman-teman saya yang gak bisa nyanyi Lu denger aja lagu rohani Nonton Youtube Ikut nyembah Selesai Amen Intinya Kita pengen nyembah Tuhan Kita pengen datang Kita pengen bersekutu dengan Tuhan Kita biasanya berkata begini Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru Menanti-nantikan Tuhan itu bukan cuma menanti-nanti berkat Bukan Menanti-nantikan Tuhan Kepribadi Tuhan itu yang kita nanti-nantikan Membangun hubungan dengan Tuhan Saya apalagi Saya dan tim musik dan semua pelayan sodara Harus membangun hubungan dengan Tuhan Kenapa? Karena Tuhan itu sumber Kata Bapak itu artinya the source Sumber Nah kalau kita ini gak terhubung sama sumber Kita gak berfungsi Amen Saya gak ada gunanya Gak ada fungsinya Keyboard ini alat elektronik Dia harus terhubung sama sumber elektrik Setuju dengan saya? Kalau dia dicabut listriknya Pak Bapak ini main dengan kayak-kaya Dia viral langsung Ya kan? Fokus pada hubungan dengan Tuhan hari-hari ini Eh Jangan pusing Sama berkat Karena berkat itu telah tercurah buat kita Berkat telah tercurah buat saya dan sodara Kalau hari ini Kau menghadapi kesendirian Ingat Fokus Fokus pada hubungan dengan Tuhan Dan satu hal lagi Tuhan Tidak akan pernah meninggalkan saya dan sodara Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.